Saya punya suami, suka larang saya kajian Tapi saya ingin mendapatkan pahala besar Dan berkumpul dengan teman-teman yang soleh Apa berdosa saya tidak ikut kajian ya Ustadz? Tidak mengikuti kemauan suami Yang saya pernah baca dari kitab patwa para ulama Bu Kalau ilmu yang ibu pelajar itu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu'ain Yang sifatnya fardu'ain seperti ilmu tauhid Pokok-pokok agama yang membutuhkan memang guru untuk memahaminya Maka para ulama mengatakan tidak perlu izin suami Suami melarang pun tetap pergi Karena itu kebutuhan yang urjen Untuk keselamatan dunia dan akhirat kita Tapi kalau itu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu'ain Seperti ilmu bahasa Arab Ya, belajar ilmu usul fikih Maka ini harus izin siapa? Suami Kalau suami tidak izin, tidak boleh Yang kedua Bu Kalau misalnya ibu bisa mempelajari ilmu-ilmu tersebut Tanpa harus pergi ke tempat ke majis taklim Misalnya karena di majis tersebut dibikin streaming Jadi ibu bisa mengikutnya dimana? Di rumah Maka yang lebih baik ibu streaming aja kalau gitu Iya Kalau begitu ibu ikut streaming aja di rumah Tapi kalau suami tetap aja ngelarang walaupun streaming Jangan didengerin Bu Kenapa? Karena ini keselamatan ibu nanti di akhirat masalahnya Bilang ke suami Emang kamu bisa nanggung dosa saya? Emang kamu bisa jamin saya masuk surga? Banyak suami yang sombong berkata Iya, nanti saya akan jamin kamu ke surga Gila, emang surga milik kamu? Iya Mana bisa? Dan saya pernah dengar sendiri Bu Ada seorang dokter ya Dia sampai berani berkata apa? Saya akan tanggung dosamu nanti di hari kiamat Iya Nanggung dosa sendiri aja gak bisa Nanggung dosa orang lain Sombong banget nih Iblis aja gak berani nanggung dosa orang Iya Iblis kan maunya Apa? Ngesatin orang Tapi gak mau dia nanggung dosa orang Lah ini berani nanggung dosa orang Sombong banget Nah ini bahaya Iya Jadi Ibu Kalau itu ilmu yang sifatnya farduain Gak izin suami pun gak masalah Karena yang dosa siapa? Suami yang ngelarang Tapi kalau itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah Harus seizin siapa? Suami Baik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.